Buat teman-teman yang mau belajar jualan makanan atau minuman online dari rumah, video ini pas banget nih. Di episode kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih produk untuk dijual, cara menghitung harga jual, branding, cara promosi lewat sosial media, dan juga persyaratan daftar ke platform delivery online seperti GrabFood dan GoFood. Buat teman-teman pebisnis pemula biasanya bingung, wah mau jualan apa ya? Kalau jualannya mau laris, ya kita harus menyesuaikan diri dengan selera pasar. Berikut adalah menu terlaris di GrabFood dan GoFood berdasarkan statistik jumlah penjualan selama 1 tahun. Bisa kita simpulkan, makanan yang cenderung laris dijual online adalah yang pedas, renyah alias kriuk-kriuk, bikin kenyang, dan kriteria keempat adalah rasa yang familiar dengan lidah orang Indonesia, dan yang menurut Mimin juga menjadi penglaris adalah kalau harganya murah meriah. Kalau untuk minuman, sepertinya sih yang banyak dicari oleh pembeli adalah minuman yang kekinian dan menawarkan berbagai rasa. Nah sekarang, kalau kita udah tahu nih bocorannya produk apa aja yang biasanya laris di pasaran, ini bukan berarti kita harus jualan produk yang persis sama ya, justru sebaiknya kalian berinovasi dan punya keunikan tersendiri. Tapi usahakan produk kalian itu masih sesuai dengan kriteria produk yang biasanya laku. Misalnya aja nih, kalau teman-teman mau jualan tahu keriting sambal doer misalnya, Jadi pedasnya dapet, renyah juga, terus tahu kan harganya relatif lebih murah lah ya, dan tidak asing di lidah orang kita, jadi masih ada kemungkinan sukses. Tapi kalau teman-teman mau jualannya salad misalnya, itu sejujurnya akan lebih susah untuk bersaing di platform delivery online, karena jumlah peminat makanan sayuran seperti itu kan lebih terbatas ya. Dalam menyusun menu untuk jualan, kita memang harus menyediakan variasi, Tapi usahakan jangan sampai ratusan macam gitu, karena biasanya semakin besar menunya, semakin tinggi juga biaya operasionalnya, karena kalian jadi harus punya stok bahan macam-macam. Usahakan menu dagangannya itu bahan-bahannya bisa dipakai di lebih dari satu menu. Kalau kita sudah menentukan mau jualan apa, biasanya yang menjadi pertanyaan, wah harga jualnya berapa ya? Mari kita mulai dengan bagaimana cara menghitung harga jual untuk pembelian offline dulu. Tenang aja, nanti mimin jelaskan kok bagaimana cara menghitung harga jual online di GoFood dan GrabFood. Tapi biar gampang, kita mulai dulu dengan harga jual offline-nya. Pertama-tama, hitung dulu berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu porsi. Di sini, teman-teman harus cukup detail. Misalnya aja, pas menghitung bahan baku, jangan cuma ingat sama bahan-bahan dasar seperti daging atau ayam, tapi hitung juga bahan lain seperti minyak dan juga bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Selain itu, hitung juga biaya kemasan, listrik, gas, transportasi ke pasar, dan sebagainya. Sebagai contoh, katakanlah bahwa modal per porsi teman-teman itu 10.000 rupiah. Misalnya, kalian mau mengambil keuntungan 30%, maka harga jual offline-nya adalah 10.000 ditambah 30%-nya, yaitu 13.000. Sekali lagi, 13.000 ini adalah harga jual untuk pembeli yang datang langsung, bukan harga jual lewat aplikasi ya. Oke, sekarang gimana nih cara menghitung harga jual lewat platform delivery online? Nah, kita harus tahu dulu nih, si aplikasi yang bersangkutan komisinya berapa persen. Ini dikarenakan, semua platform delivery online seperti GoFood dan GrabFood akan memotong komisi dari tiap transaksi. Kalau harga jual online dan offline kalian samakan, ya bakalan rugi. Misalnya aja GrabFood, saat ini potongannya adalah 30%. Kalau harga online kalian 13.000, potongan mereka adalah 3.900 rupiah. Itu berarti sisanya tinggal 9.100 rupiah. Padahal kan tadi modalnya 10.000 per porsi, jadinya rugi dong. Belum lagi, si aplikasi itu biasanya ada lagi promo ongkir, diskon, dan sebagainya. Karena komisi GrabFood adalah 30%, maka saya sarankan harga jual minimalnya adalah harga jual offline ditambah 40%. Jadi misalnya, tadi harga jual offline-nya kan 13.000 ya, kita tambah 40% ya, berarti minimal harga jual online kalian adalah 18.200 rupiah. Ini minimal banget, kalau mau dijual lebih tinggi lagi juga bisa. Loh kok dikali 40% mbak? Kan komisi GrabFood-nya cuma 30%? Iya, ini karena aplikasi delivery online sering mengadakan promosi berupa gratis ongkir atau diskon yang sebagian biayanya masih dibebankan kepada penjual. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghitung harga jual di GoFood. Pada saat video ini dibuat, komisi yang dikutip oleh GoFood adalah 20% ditambah 1.000 rupiah. Harga jual minimalnya berarti adalah harga jual offline dikali 30% ditambah 1.000. Kalau kita pakai contoh di atas, kalau harga jual offline-nya 13.000 ya, berarti harga jual online di GoFood sekitar 17.900. Sekali lagi, ini adalah harga jual minimal. Kalau kalian mau jual lebih tinggi, boleh juga. Tapi kalau kalian berjualan di kedua platform tersebut, sebenarnya akan lebih sederhana buat kalian kalau harganya kalian samakan saja. Tadi kan misalnya minimal harga jual di GoFood itu 18.200. Sedangkan harga minimal jual di GoFood adalah 17.900. Ya, kalian ambillah yang lebih tinggi. Kalau kalian ngerasa harga jualnya ketinggian, ya coba dilihat-lihat lagi deh bahan-bahannya ada yang bisa diganti nggak? Atau porsinya masih bisa disesuaikan nggak? Jangan lupa cek juga pesaing kalian jualannya di harga berapa, biar produk kalian masih bisa bersaing. Selanjutnya, mari kita bicara soal branding dan sosial media. Zaman sekarang, kalau mau jualannya laris, nggak cukup dengan rasa makanan atau minuman yang enak saja. Branding juga berperan penting. Nama usaha teman-teman sebaiknya mudah dimengerti. Misalnya aja, kalau kalian bikin brand usaha kuliner Dinoboy misalnya, itu kan nggak intuitif. Karena Dinoboy jualan apa? Masa jualan dinosaurus goreng kan nggak mungkin. Tapi kalau kalian namakan usaha kalian, Sate Ayam Kebun Sirih misalnya, atau Warung Tegal Budewi, itu akan membantu pembeli untuk mengerti kalian jualan apa. Setelah kalian punya beberapa pilihan nama brand, saya sarankan dulu cek ke sosial media, nama tersebut udah ada yang pakai atau belum. Karena idealnya, kalian punya nama brand yang konsisten di berbagai platform delivery online dan juga sosial media. Selain masalah pemilihan nama, yang terkait dengan branding ini adalah logo usaha, karena ini akan ditampilkan di packaging produk kalian, di sosial media, dan sebagainya. Intinya, si logo inilah yang akan membantu orang untuk mengingat bahwa itu adalah produk kalian, meskipun mungkin mereka lupa nama persisnya. Untuk masalah desain logo, kalian bisa pakai aplikasi gratis yang namanya Canva. Silakan, link ada di deskripsi ya. Di sana sudah ada banyak templatenya, dan mau bikin logonya pakai HP juga bisa. Atau kalian bisa juga ke Shopee. Soalnya, biasanya seller yang menjual jasa untuk nge-print stiker atau kemasan untuk usaha, juga sudah menyediakan template. Kalian tinggal masukkan saja nama bisnis kalian dan juga kontak detail, misalnya nama akun Instagram. Sebenarnya bisa juga sih, kalian masukkan nomor WhatsApp dan juga alamat, tapi kalau kalian ganti nomor atau pindah rumah, nanti jadi nggak akurat lagi informasinya. Makanya, orang biasanya, selain menuliskan nama brand, akan menaruh nama akun Instagram. Biar usaha kalian itu eksis, sebaiknya sosial media kalian juga sering di-update. Kalau bisa, tiap hari di-update-nya. Biasanya, platform yang sering dipakai untuk jualan makanan ya Instagram, tapi sebagian ada juga yang menggunakan TikTok, bahkan Facebook. Konten yang kalian posting itu bisa berupa produk yang kalian jual, bisa review, atau bisa juga meme atau informasi yang menarik, supaya orang tidak enek lihat postingan dagangan kalian melulu. Tapi yang penting, jangan lupa di sosial media kalian, tambahkanlah link supaya orang bisa pesan dagangan kalian. Lagi-lagi, untuk ngedit dan membuat konten sosial media, kalian bisa menggunakan Canva, karena gratis dan banyak templatenya juga. Selanjutnya, mari kita bicarakan, bagaimana caranya untuk daftar ke GrabFood dan GoFood. Untuk jualan di GrabFood dan GoFood, nggak harus restoran atau kafe lho, bisnis rumahan atau warung pinggir jalan juga bisa daftar, gratis lagi. Secara umum, berikut adalah informasi yang harus kalian persiapkan, yaitu nama, alamat email, nomor telpon, KTP, dan juga foto selfie kalian bersama KTP tersebut untuk verifikasi, data rekening bank, seperti nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan sebagainya, dan biasanya kalian juga akan diminta untuk melampirkan foto buku tabungan atau screenshot e-banking kalian. Kalau nama pemilik usaha dan pemilik rekening berbeda, maka kalian perlu membuat surat kuasa bermaterai. Dan selanjutnya, kalian juga akan diminta untuk menyediakan alamat lengkap tempat usaha Anda, foto luar dan juga dalam tempat usaha Anda, dan biasanya, pemilik usaha harus ikut tampil di fotonya juga ya. Selain itu, tentunya kalian harus menyediakan foto menu yang akan dijual. Mengenai NPWP, ini sebenarnya tergantung kalian daftarnya ke platform yang mana. Untuk GrabFood, sayangnya Anda harus mendaftarkan diri dengan NPWP, meskipun hanya untuk bisnis rumahan. Tapi untuk GoFood, menurut website mereka, NPWP hanya dibutuhkan kalau bisnis kuliner kalian itu sudah memiliki tarif PB1 alias pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah daerah. Kalau enggak ya, kalian tidak perlu NPWP untuk mendaftar. Kalau kalian mau tahu gimana detailnya cara daftar ke GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood, silakan klik link di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk subscribe untuk berbagai tips bisnis kuliner lainnya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat mencari uang tambahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat mencari uang tambahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat mencari uang tambahan.